JARANG KAMBET DRAMA TAPI SELALU SUKSES Ini 5 drakor populer dengan rating tinggi dari Jo In-sung Jo In-sung atau Si In-sung merupakan salah satu aktor ternama asal Korea Selatan yang telah menekuni industri hiburan sejak ke-1998 Tak heran bila banyak proyek acting yang telah dilakoninya Pertama, Something Happened in Bali 2004 Something Happened in Bali menjadi salah satu drama ikonik Jo In-sung mengisahkan tentang pemandu wisata perempuan yang hidupnya cukup tertekan Namun, dirinya justru terlibat dengan percintaan rumit dan pertunangan orang-orang kaya Salah satunya Young Ye-min Kedua, Spring Day 2005 Merupakan drama Korea romantis dengan romansa menarik Spring Day menghadirkan kisah cinta dari pria dan perempuan yang sangat bertolak belakang latar kehidupannya Dalam drama ini, Jo In-sung berperan sebagai Go Yan-sub seorang dokter yang memiliki saudara tiri, yakni Go Yan-ho Ketiga, Dead Winter The Wine Blows 2013 Dead Winter The Wine Blows mengisahkan sebuah melodrama antara perempuan kaya yang tak bisa melihat serta pria-plehbe yang tak percaya mengenai cinta Jo In-sung sendiri berperan sebagai Oh-su seorang pria yatim piatu yang tak percaya pada cinta Keempat, It's Okay That's Love 2014 Mengusung genre romantis, melodrama dengan unsur medis It's Okay That's Love mengisahkan pertemuan penulis novel yang mengidap obsessive kempal safe disorder dan seorang psikiater perempuan yang nantinya jatuh cinta satu sama lain Kelima, Moving 2023 Moving menjadi comeback serial drama terbaru Jo In-sung di 2023 ini Diadaptasi dari webtoon populer Moving mengisahkan tentang sekumpulan murid-murid sekolah yang mewarisi kemampuan super dari orang tua mereka Itulah 5 drama Korea populer dengan rating tertinggi dari Jo In-sung meskipun jarang kambet drama tapi selalu sukses Kamu sudah nonton drama Jo In-sung? Yang mana saja nih? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton